Intro Shalom selamat siang Perkenalkan nama saya Ajani Misa Biasa di Saparya Dengan nim 210303007 Saya dari kelas C Prodi Sosiologi Fakultas Fisik Disini saya akan merevisi Sebuah buku Yang berjudul Dasar-dasar politik Pada bagian keempat Yang bertema demokrasi Buku ini berjudul Dasar-dasar imopolitik Yang ditulis oleh Meriam Budi Arjo Dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Dan dicetak pada tahun 2007 Dengan jumlah halaman 507 Secara formal Demokrasi merupakan Dasar dari kebanyakan negara Di dunia Demokrasi yang dianud Indonesia adalah Demokrasi berdasarkan Pancasila Ciri khas dari demokrasi Yalah gagasan Bahwa pemerintahan Dan demokratis Adalah pemerintah Yang tak terbatas Kuasanya Dan tidak dibenarkan Bertindak Sewenang-wenang Terhadap negaranya Sebagai akibat Dari keinginan Untuk menyelenggarakan Hak politik Itu secara efektif Timbulah gagasan Bahwa Secara yang kebaik Untuk membatasi Kekuasaan Pemerintahan Yaitu Dengan suatu Konstitusi Konstitusi memahami Hak-hak politik Dan menyelenggarakan Pembagian kekuasaan negara Sehingga kekuasaan Eksekutif Diimbangi Oleh kekuasaan Parlamen Dan lembaga-lembaga hukum Masa demokrasi Di Indonesia Telah melewati Fase-fase Yang merupakan Berbagai jenis demokrasi Yang pernah Diterapkan di Indonesia Antara lain Masa Republik Indonesia I Dari tahun 1945 Sampai tahun 1959 Yaitu Masa demokrasi Konstitusional Yang diterapkan Masa Republik Indonesia II Pada tahun 1959 Sampai tahun 1965 Merupakan Masa demokrasi Terpimpinnya Yang diterapkan Presiden Soekarno Dan setelah itu Lahir masa demokrasi Pancasila Pada tahun 1965 Sampai tahun 1998 Pada bagian keempat Buku dasar-dasar ilmu politik Ada beberapa Konsep Dari demokrasi Yaitu Demokrasi Parlementer Demokrasi Konstitusional Demokrasi Terpimpin Demokrasi Pancasila Demokrasi Rakyat Demokrasi Soviet Demokrasi Nasional Dan lain sebagainya Semua konsep ini Memakai istilah Demokrasi Yang asal katanya Berarti Rakyat Berkuasa Atau Government By The People Demokrasi Berasal dari kata Yunani Yaitu Demos Yang berarti Rakyat Dan Ketos Atau Kratin Yang berarti Kekuasaan Atau Berkuasa Di antara Sekian banyak Konsep Yang paling penting Yaitu Konsep Demokrasi Konstitusional Demokrasi Yang dianud Oleh bangsa Indonesia Adalah Demokrasi Berdasarkan Pancasila Yang masih Dalam taraf Pertembangan Dan mengenai Sifat-sifat Dan ciri-cirinya Terdapat Berbagai Tapsiran Serta Pandangan Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Menyebut Secara eksplisit Dua prinsip Yang menjiwai Naskah itu Yakni Indonesia Adalah Negara Berdasarkan Hukum Dan Sistem Konstitusional Pada Bagian Kedua Membahas Tentang Konstitusional Demokrasi Konstitusional Ialah Gagasan Bahwa Pemerintah Yang demokratik Adalah Pemerintah Yang terbatas Kuasanya Dan Tidak Dibenarkan Bertindak Sewenang-wenang Terhadap Warga Negaranya Gagasan Bahwa Kekuasaan Pemerintahan Perlu Dibatasi Pernah Dirumuskan Oleh seorang Ahli Sejarah Dari Inggris Yaitu Lord Action Dengan Mengingat Bahwa Pemerintahan Selalu Diselenggarakan Oleh Manusia Dan Bahwa Pada Manusia Tanpa Terkecuali Melekat Banyak Kelemahan Demokrasi Konstitusional Muncul Sebagai Suatu Program Dan Sistem Politik Yang Konkret Pada Akhir Abad Ke 19 Dan Dianggap Sebagai Pembatasan Kekuasaan Negara Kecuali Diselenggarakan Dengan Suatu Konstitusi Tertulis Dan Dengan Tegas Menjamin Hak-hak Asasi Dari Warga Negara Disamping Itu Kekuasaan Dibagi Sedemikian Rupa Sehingga Kesempatan Penyalahgunaan Diperkecil Yaitu Dengan Cara Menyerahkannya Kepada Beberapa Orang Atau Badan Dan Tidak Memusatkan Kekuasaan Pemerintah Dalam Tugas Tangan Suatu Orang Atau Satu Badan Bagian Ketiga Adalah Sejarah Perkembangan Pada Permulaan Pertumbuhannya Demokrasi Telah Mencakup Beberapa Asas Dan Nilai Yang Diwariskan Kepadanya Dari Masa Yang Lampau Yaitu Gagasan Mengenai Demokrasi Dari Kebudayaan Yunani Kuno Dan Gagasan Mengenai Kebebasan Beragama Yang Dihasilkan Oleh Aliran Reformasi Serta Perang-perang Agama Yang Menyusulkan Sistem Demokrasi Yang Terdapat Di Yunani Kuno Pada Abad Ke-6 Sampai Abad Ke-3 Sebelum Masehi Merupakan Demokrasi Langsung Yaitu Suatu Bentuk Pemerantahan Dimana Hak Untuk Membuat Keputusan Keputusan Politik Dijalankan Dijalankan Secara Langsung Oleh Seluruh Warga Negara Yang Bertindak Berdasarkan Prosedur Mayoritas Gagasan Demokrasi Yunani Boleh Dikatakan Hilang Dari Muka Dunia Barat Waktu Bangsa Romawi Yang Sedikit Banyak Masih Kenal Kebudayaan Yunani Dikalahkan Oleh Suku Bangsa Eropa Barat Dan Benua Eropa Memasuki Abad Pertengahan 600 Sampai 1400 Dilihat Dari Sudut Perkembangan Demokrasi Abad Pertengahan Menghasilkan Suatu Dokumen Yang Penting Yaitu Magna Catra Magna Catra Merupakan Semi Kontrak Antara Beberapa Bangsawan Dan John Dari Inggris Dimana Untuk Pertama Kalinya Seorang Raja Yang Berkuasa Mengingatkan Diri Untuk Mengakui Dan Menjamin Beberapa Hak Dan Privileges Dari Bawahannya Sebagai Imbalan Untuk Menyerahan Danah Bagi Keperluan Perang Dan Sebagainya Biarpun Piagam Ini Lahir Dalam Suasana Feodal Dan Tidak Berlaku Untuk Rakyat Jelata Namun Ini Dianggap Sebagai Tengkok Dalam Perkembangan Gagasan Demokrasi Renaissance Adalah Aliran Yang Menghidupkan Kembali Minat Kepada Keseseraan Dan Kebudayaan Yunani Yang Selama Abad Pertengahan Telah Disisihkan Aliran Dan Membelokan Perhatian Menjadi Semata-mata Diarahkan Kepada Tulisan Tulisan Keagamaan Kearah Soal-soal Kedunia Dan Mengakibatkan Timbulnya Pandangan Pandangan Baru Pada Bagian Keempat Membahas Tentang Konstitusional Abad Ke-19 Menurut Charles Frederick Konstitusionalisme Adalah Gagasan Bahwa Pemerintahan Merupakan Suatu Kumpulan Aktivitas Yang Diselenggarakan Atas Nama Rakyat Tetapi Yang Tunduk Kepada Beberapa Pembatasan Yang Dimaksud Untuk Memberi Jaminan Bahwa Kekuasaan Yang Diperlukan Untuk Pemerintahan Itu Tidak Disalah Gunakan Oleh Mereka Yang Mendapat Tugas Untuk Pemerintah Pada Bagian Kelima Membahas Tentang Perkembangan Konstitusional Abad Ke-20 Dalam Abad Ke-20 Terutama Sesudah Perang Dunia Ke-2 Telah Terjadi Perubahan Perubahan Sosial Dan Ekonomi Yang Sangat Besar Perubahan Perubahan Ini Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Antara Lain Banyaknya Ancaman Terhadap Akses-Akses Dalam Indistribulisasi Dan Sistem Kapasitas Tersebarnya Faham Sosandilisme Menginginkan Pembagian Kekayaan Secara Merata Serta Serta Kemudian Kemenangan Dari Beberapa Partai Sosialis Di Eropa Seperti Di Sweden Dan Norwegia Dan Pengaruh Aliran Ekonomi Yang Dipelopori Oleh Ahli Ekonomi Inggris Yaitu John Mayner Keynes Pada Bagian Ke-6 Membahas Tentang Perkembangan Demokrasi Di Asia Sesudah Berakhirnya Perang Dunia Kedua Muncul Beberapa Negara Di Asia Dan Afrika Walaupun Negara-negara Baru Itu Banyak Beberapa Satu Sama Lain Baik Mengenai Kebudayaan Keadaan Geograisenya Maupun Perkembangan Sejarahnya Tetapi Pada Hakikatnya Semua Negara Itu Menghadapi Satu Persoalan Yang Sama Yaitu Bagaimana Mengubah Suatu Masyarakat Agraris Yang Banyak Ciri-Ciri Tradisionalnya Susunan Masyarakat Berlapis Serta Tingkat Ekonominya Rendah Menjadi Satu Negara Yang Modern Dan Tingkat Ekonominya Lebih Tinggi Sesuai Dengan Rising Expotension Dari Rakyatnya Untuk Usaha Ini Perlu Disusun Suatu Sistem Politik Yang Stabil Serta Dinamis Dari Hasil Review Buku Tersebut Dapat Disimpulkan Bahwa Kita Dapat Mengetahui Dan Menunjukkan Pentingnya Mempelajari Dasar-dasar Imul Politik Kita Dapat Mempelajari Ciri khas Dari Demokrasi Ialah Gagasan Bahwa Pemerintahan Yang Demokratis Adalah Pemerintahan Yang Terbatas Kuasanya Dan Tidak Dibenarkan Bertindak Sewenang-wenang Terhadap Warga Negaranya Sekian Dari Review Singkat Ini Terima Terima